Shalom, selamat malam buat anak-anakku kelas 7 Apa kabar? Bapak berharap Kalian semua sehat, kalian semua baik Tetap semangat Dalam belajar di rumah Pelajaran lain dengan pelajaran-pelajaran lain Dan pelajaran saat ini Bapak kasih tentang kisih-kisih Penilaian akhir semester Yang kalau tidak salah berlangsung nanti bulan Juni Nah, untuk itu Kali ini kisih-kisihnya Ada 50 soal Pilihan ganda Dia berkisar tentang yang kemarin-kemarin kita belajar Cuman kemarin ada sekitar Satu Satu pokok bahasan lah Yang belum tercapai, tapi Tidak terlalu susah Yang penting pokok bahasan besarannya Itu dia berbicara tentang sikap rendah hati Peduli, solider Solidaritas terhadap sesama Yang mengacu kepada Alkitab Dan kemarin-kemarin kalian sudah membuat tugas yang begitu baik Bahkan ada beberapa hal Berbicara tentang kontekstual ya Artinya Berbicara tentang bagaimana kita Peduli dengan orang Solidaritas Kita solidar Kita rendah hati Tidak terlalu susah Nilai-nilai apa yang terkandung Nah ini ada 50 Soal pilihan ganda Dan kisih-kisih ini Bapak Pakai step by step Artinya Pernomor Jadi kalau misalnya yang pertama Berarti kalian sudah tahu yang kedua Dan itu Kisih-kisih itu Bapak kasih Berarti sudah hampir 85% Kurang lebih In soalnya lah Kayak gitu Ya Jadi yang pertama itu berbicara tentang sebuah kerendahan hati lah Bagaimana remaja Kristen yang hidup dalam kerendahan hati Nah indikator soalnya Itu yang soal yang pertama Indikator soalnya Dia berbicara Nama lain dari hati nurani Gitu Jadi yang pertama itu nama lain dari hati nurani A, B, C, D Nanti kalian pilih Ini Bapak kasih contoh ya Tapi ini salah satu indikator soalnya Nama lain dari hati nurani Misalnya apa Kebugaran hati Keteguhan hati Dan C dan D dan sebagainya Gitu Jadi nama lain dari hati nurani Yang kedua Pengertian kerendahan hati Kemarin kita sudah berbicara tentang pengertian kerendahan hati Kalau berbicara tentang kerendahan hati Itu berarti dia berasal dari kata apa Yang berarti apa-apa Kalau misalnya gak ada buku Nanti kalian cari di internet aja Jadi yang kedua Itu indikator soalnya tentang Pengertian kerendahan hati Nah dari pengertian kerendahan hati itu Yang ketiga Indikator soal yang ketiga Kerendahan hati itu apa Jadi kerendahan hati itu apa Berdasarkan soal nomor dua Jadi dari soal nomor dua itu Kerendahan hati menurut Yang nomor dua itu apa Itu indikator yang ketiga Yang keempat Soal yang keempat Indikatornya Sebutkan ciri-ciri kerendahan hati Seperti kalian lihat Kalau misalnya ada buku Ataupun di internet banyak Ciri-ciri kerendahan hati Kalian belajar ciri-ciri Soal-soalnya ya Paling tinggal pilih A, B, C, D Jadi orang yang memiliki kerendahan hati Ciri-cirinya seperti apa Yang kelima Indikator yang kelima Atau soal Perbedaan rendah hati dan rendah diri Serta contoh-contohnya Jadi kalian belajar Perbedaan rendah hati dan rendah diri Yang termasuk yang dibilang rendah hati itu seperti apa Yang dibilang rendah diri itu seperti apa Contoh-contohnya Nanti kalau ada soal Misalnya Di bawah ini yang merupakan Ciri-ciri kerendahan hati Bla 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 Itu indikator soal yang kelima Soal yang keenam Simbol atau tanda pelayanan Yesus Dalam kerendahan hati Kan ada di dalam Alkitab Simbol atau tanda Ketika Yesus melakukan pelayanan Dengan penuh kerendahan hati Seperti apa misalnya Memberi makan lima ribu orang ke Atau misalnya Membangkitkan orang mati Atau apa Jadi Simbol atau tanda Ketika Yesus melakukan pelayanan Dengan penuh kerendahan hati itu Seperti apa Itu indikator soal yang keenam Yang berikut Indikator soal yang ketujuh Lengkapi ayat firman dari Lukas pasal 14 ayat 13 Lukas 14 ayat 13 Ingat ya Lengkapi ayat firman dari Lukas pasal 14 ayat 11 Lukas pasal 14 ayat 11 Lukas pasal 14 ayat 11 Yang ke delapan Yang ke delapan Indikator yang ke delapan Yang bukan termasuk solidaritas Solidaritas seperti apa Nanti kalian cari Yang bukan Yang tidak termasuk solidaritas itu Seperti apa Ya Kalau misalnya berbagi Itu termasuk solidaritas enggak Nah termasuk kan Nah ini yang bukan Yang tidak termasuk solidaritas itu seperti apa Ataupun yang dibilang solidaritas itu seperti apa Kalian tahu Nanti ketika soal Dia muncul kalian sudah tahu Oh ini termasuk solidaritas Ini tidak termasuk Itu indikator yang ke delapan Indikator soal yang ke sembilan Terdapat di kitab apa Penjala ikan menjadi penjala manusia Oke Kalian cari Terdapat di kitab mana Yang dibilang penjala ikan Judulnya Penjala ikan menjadi penjala manusia Oke Indikator soal yang ke sepuluh Tunggu ya Indikator soal yang ke sepuluh Kepedulian seseorang bertumbuh dengan cara apa Kepedulian seseorang bertumbuh dengan cara apa Gitu Kepedulian seseorang akan tumbuh Apabila apa Dia penuh dengan ke egoisan Dia cuma mementingkan diri sendiri Apakah itu kepeduliannya akan bertumbuh atau tidak Nah itu Jadi Indikator soal yang ke sepuluh Kepedulian seseorang bertumbuh dengan cara apa Indikator soal yang ke sebelas Contoh cerita alkitab yang menggambarkan tentang kepedulian sesama Contoh cerita alkitab yang menggambarkan tentang kepedulian sesama Contohnya seperti apa Apakah lalang di antara gandung Atau Yesus Merubah Air menjadi air anggur Atau Pokoknya Kalian lihat di dalam alkitab Cerita-cerita alkitab yang menunjukkan kepedulian Tanpa Pandang bulu atau Mengasih sesama Itu soal nomor sebelas Yang berikut indikator soal nomor dua belas Cerita orang samaria yang murah hati Terdapat di dalam kitab lukas Berapa Ya Bapak udah kasih gambar nih Cerita mengenai orang yang murah hati Orang samaria yang murah hati terdapat di kitab lukas Belapa Lukas satu Lukas dua Lukas tiga Lukas empat Kalian cari ya Yang berikut Nomor tiga belas Ini kata nomor tiga belas Dasar dari sikap peduli Yesus Itu dasarnya apa Misalnya Dasar Pak Dhani Peduli dengan Jonathan Karena Jonathan orang kaya Itu dasarnya Jadi Pak Dhani Mau Mengasihi Jonathan Karena ada sesuatu dasarnya Nah Dasar dari sikap peduli Yesus Dasar dari sikap peduli Yesus Itu apa Ya Itu indikator soal nomor tiga belas Soal nomor empat belas Dua kota yang menjadi perhatian Abraham Untuk diselamatkan Jadi Ada dua kota Yang akan dihancurkan oleh Tuhan Tetapi Abraham Dia berdua kepada Tuhan Kalau bisa Dua kota itu jangan dihancurkan Tapi toh walaupun Nanti dua kota itu akan dihancurkan Nah Dua kota yang menjadi perhatian Abraham Untuk diselamatkan Apa Nomor lima belas Contoh bentuk kasih Yesus Kepada kaum marginal Contoh bentuk kasih Yesus Kepada kaum marginal Bentuk kasih Yesus Kepada kaum marginal Kaum marginal itu kaum yang terpinggirkan Itu ditunjukkan melalui apa Apakah Ketika hot body bukit Atau ketika Pengajaran Pengajaran Dua bapak kami Atau ketika Yesus berdua Di taman Getsemani Jadi Bentuk kasih Yesus Kepada kaum marginal Atau orang-orang yang terpinggirkan Orang-orang yang Dengan kondisi yang benar-benar Miskin Itu nomor lima belas Yang nomor enam belas Contoh perilaku solidaritas Contoh perilaku solidaritas Nah perilaku solidaritas itu Ditunjukkan Dalam perbuatan apa Apakah menyebarkan berita hoax Itu termasuk solidaritas Mungkin kan Jadi kalian belajar Kira-kira Contoh-contohnya apa Begitu Nanti tinggal kalian pilih A, B, C, D Yang berikut Tujuh belas Sikap kita dengan Dosa Sikap kita dengan Dosa Apa Jadi ketika dosa Datang kepada kita Sikap kita Menerimanya Atau apa Atau dosa yang memang Sudah menjadi bagian Kehidupan kita Nanti kalian jawab A, B, C, D Berikut indikator Soal nomor delapan belas Cara hidup jemaat mula-mula Nah jadi kalian Cari hidup jemaat mula-mula Itu terdapat di kitab apa Kisah para rasul Nah cara hidup jemaat mula-mula Itu kalian baca disitu Ya A, B, C Hidup jemaat mula-mula Itu apa Nah cara Cara hidup jemaat mula-mula Sembilan belas Cara mencegah virus corona Nah ini yang Gara-gara corona Makanya kita gak bisa berjumpa ya Gitu Tapi berdoa semoga Corona Bade ini cepat berlalu Dan kita bisa berjumpa di Semester yang baru Nah soal yang nomor Kesembilan belas Cara mencegah virus corona Pasti sudah tahu kan Misalnya untuk mencegah virus corona Yang mewabah saat ini Kita dianjurkan untuk apa Tidur 100 jam Berolahraga 500 jam Atau Nanti kalian cari Misalnya kayak gitu Berikut indikator soal yang ke-20 Yang bukan contoh solidaritas Yesus Yang bukan contoh solidaritas Yesus Yang bukan contoh solidaritas Yesus Yang bukan Berikut Nomor 21 Matius 22 ayat 37 Matius 22 ayat 37 Jadi kalian Mau hafal Ya harus hafal Matius 22 ayat 37 Entah pertanyaannya dalam bentuk apa Matius 22 ayat 37 Yang berikut Nomor 22 Syarat mewujudkan solidaritas bagi sesama Syarat mewujudkan solidaritas bagi sesama Syarat mewujudkan solidaritas bagi sesama Kira-kira apa Misalnya Harus dilakukan Sebagai wujud iman Yang kedua Apa Yang ketiga apa Pokoknya Kalian nanti Cari di buku Cari di internet Syarat-syarat Dalam mewujudkan solidaritas bagi sesama Oke Yang berikut 23 ya Contoh solidaritas sesama teman Kelas Contoh solidaritas Kepada teman sekelas Misalnya kalau Jika teman kita ada yang terkena musibah Nah sikap kita Menunjukkan Kepada dia apa Kepada teman kita itu bagaimana Ya Yang berikut Soal nomor 24 Masmur 133 Itu kalian hafal lagi Masmur 133 Gak dihafal sih Tapi kalian baca Ya Entah soalnya dalam bentuk apa Masmur 133 Kan cuma 3 ayat Jadi gak usah dihafal baca Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Nanti soalnya dalam bentuk apa Tinggal kalian pilih Pokoknya berkisar diantara Masmur 133 Yang berikut indikator soal yang Nomor 25 Bentuk solidaritas masyarakat majemuk Bentuk solidaritas masyarakat majemuk Dan soal 26 Contoh solidaritas masyarakat majemuk Jadi 24 25 Ini berhubungan Eh 25 26 Maaf Maaf 25 25 26 Berhubungan Kalau nomor 25 itu bentuk Yang dikatakan Bentuk solidaritas Di tengah-tengah masyarakat majemuk Masyarakat yang plural Umum Masyarakat heterogen Masyarakat yang Bukan hanya Ini satu agama Ini satu suku Enggak Tapi majemuk Nah dapat kita wujudkan Seperti apa Bentuknya Terus nomor 26 tadi Contoh kegiatan yang mencerminkan Solidaritas Di tengah-tengah masyarakat majemuk Seperti apa Apakah Ketika Satu kampung Atau satu ERT Kita ada bersih-bersih rumah Kita gak mau keluar Kita tinggal di rumah Apakah itu contoh Solidaritas Di tengah-tengah masyarakat majemuk Atau bukan Kalian tahu kan Berikut Nomor 27 Contoh hati nurani yang jahat Nomor 28 Contoh hati nurani yang baik Jadi ada dua Contoh hati nurani yang jahat Contoh hati nurani yang baik Itu 27 dan 28 Gitu Jadi Misalnya Melakukan kekerasan Kepada orang lain Suka pukul teman Suka mencuri Itu apa Contoh hati nurani manusia Yang bagaimana Begitu kan Itu contoh Yang berikut Nomor 29 29 Segala hal yang jahat timbul dari Segala hal yang jahat timbul dari Jadi Orang melakukan kejahatan Segala hal yang jahat timbul dari apa Sikap yang diperlukan untuk menjalin hubungan dengan baik Sikap yang diperlukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama Misalnya apa Siapa lo? Emang gue pikirin Apakah itu? Atau Ya Lo yang perlu gue kan Ya lo datang aja Gitu Ini contoh Jadi sikap yang diperlukan untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama Seperti apa 31 Matius 5 ayat 13 sampai 16 Matius 5 ayat 13 sampai 16 Matius 5 ayat 13 sampai 16 Gitu Jadi kalian lihat Matius 5 ayat 13 sampai 16 Nanti soalnya berkisar itu lagi Ya Pokoknya lihat Yang berikut 32 Yohanes 3 ayat 16 Yohanes 3 ayat 16 Tentang itu lagi Entah soalnya dalam bentuk apa Tapi cuma di sekitar Yohanes 3 ayat 16 32 32 Maaf tadi 32 31 Matius 5 ayat 13 sampai 16 32 Yohanes 3 ayat 16 33 Kasihlah sesamamu manusia seperti bla 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 Oke 34 34 Meneladani sikap mengasihi peduli disiplin Meneladani sikap mengasihi peduli disiplin Mengasihi Sikap mengasihi Maaf 34 Meneladani sikap mengasihi peduli disiplin Misalnya Kayak gini ya Kita bisa mengasihi peduli kepada sesama Karena kita memiliki sifat Apa Bla 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 Pokoknya Bapak yakin pasti kalian bisa Gitu ya Yang berikut 35 Bentuk solidaritas masyarakat majemuk Bentuk solidaritas masyarakat majemuk Bentuk solidaritas masyarakat majemuk Soalnya hampir sama yang tadi sebelumnya Tapi ada opsinya yang berbeda ya 36 Contoh solidaritas rasul paulus Contoh solidaritas rasul paulus Itu ditunjukkan dengan apa Kalian tahulah belajar Kita coba cari di internet Kira-kira Contoh solidaritas rasul paulus Apa 37 Tokoh yang patut dicontohi di dunia ini Tokoh yang patut dicontohi di dunia ini Contoh yang patut Tokoh yang patut kita contohi di dunia ini Artinya tokoh yang benar-benar dia solidar Dia mempunyai solidaritas Rasa solidaritas yang tinggi Itu siapa Yang berikut 38 Masmur 119 ayat 105 Masmur 119 ayat 105 Berkisar tentang itu juga Jadi kalian Kalau ayat firman jangan hafal Kalau memang bisa hafal bagus Tapi minimal kalian baca 2-3 kali Yang bapak bilang ayat firman ini Masmur 119 ayat 105 39 Contoh tindakan disiplin di sekolah 40 Contoh tindakan disiplin di rumah 41 Contoh tindakan disiplin di kerja Itu tidak susah tinggal kalian pilih Yang mana termasuk contoh disiplin di sekolah Mana di rumah Mana di kerja Oke Berikut 42 Indikator soal 42 Hal positif belajar internet Tuh 42 Artinya Internet itu ada dampak positif dan negatif Nah hal positif dari Belajar internet itu apa Apakah misalnya Membantu tugas sekolah Itu positif atau negatif Atau misalnya Menonton Film Tanda kutip Apakah itu positif Nah Kalian tahu Itu contoh Yang berikut Nomor 43 Contoh terlambat ke sekolah Atau tidak disiplin Contoh terlambat ke sekolah Atau tidak disiplin 43 Jadi kalau misalnya Sering datang terlambat ke sekolah Itu berarti Kita tidak disiplin Dalam hal Apa Makan siang Atau apa Misalnya Jadi itu contohnya Berikut 44 Yesus berdua menunjukkan Yesus pun bisa Mendisiplinkan Apa Yesus berdua dimana Ya Taman Getsemani Nah ketika Yesus berdua Di taman Getsemani Jadi Yesus pun Mendisiplinkan Kehidupannya Dia tahu Waktunya Jamnya Untuk juga Dia berdoa Kepada Tuhan Jadi sebelum Dia melakukan tugas Dia juga berdoa Kepada Tuhan Nah Yesus berdoa Menunjukkan Yesus pun bisa Mendisiplinkan Blah 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 Misalnya 45 Yesus berdoa Di taman Sorry Berhubungan kan Tadi sudah tahu 46 Menurut Beni Kugoya Ada beberapa Ciri khas Yang menunjukkan Kepada sikap Disiplin Nah mungkin 46 Bapak Waktu itu Belum terlalu Belum Bukan-bukan Belum terlalu Tapi Belum sampai Tapi Tidak terlalu Susah Ini Soal yang Bapak kasih Pasti Bapak yakin Kalian bisa Menurut Beni Kugoya Ada beberapa Ciri khas Yang menunjukkan Kepada Sikap Disiplin Menurut Beni Kugoya Ada beberapa Ciri khas Yang menunjukkan Kepada Sikap Disiplin Antara Lain Misalnya Misalnya Mematuhi Peraturan Lalu Lintas Atau Mematuhi Peraturan Sekolah Misalnya Itu kan Pokoknya Soalnya Tidak terlalu Yang penting Beni Kugoya Itu Salah satu Dia memberikan Beberapa Ciri Memberikan Beberapa Ciri Tentang Sikap Disiplin Yang berikut Indikator Soal 47 Kebiasaan Kebiasaan yang baik Akan menghasilkan Sesuatu yang baik Begitupun Sebaliknya Kalau yang Kebiasaan jahat Tetap akan Menghasilkan Sesuatu yang jahat Namun untuk Membiasakan Kebiasaan baik Itu tidak mudah Mengapa Benar gak Benar Kalau kita Buat sesuatu yang baik Orang saja Tidak suka Apalagi kita Buat sesuatu yang jahat Gitu kan Nah contoh Bangsa kita Kalau misalnya Orang datang Untuk merombak Segala sesuatu Merombak Merubah segala sesuatu Untuk baik Wah itu mereka benci Karena apa Dari dulu mereka Sudah terbiasa Dengan hal-hal Yang jahat Nah jadi Kebiasaan yang baik Akan menghasilkan Sesuatu yang baik Begitupun sebaliknya Namun untuk Membiasakan Kebiasaan baik Itu tidak mudah Mengapa demikian A, B, C, D Tidak terlalu susah Nanti kalian baca Oke 48 48 Tunggu ya Seorang remaja Kristen harus bisa Mendisiplinkan dirinya Sendiri ketika Berada dimana saja Sebagai anak Tuhan Ketika hendak ke gereja Berarti termasuk Dalam hal Mendisiplinkan dirinya Untuk Seorang remaja Kristen Harus bisa Mendisiplinkan dirinya Sendiri ketika Berada dimana saja Benar Sebagai anak Tuhan Ketika hendak ke gereja Berarti Termasuk dalam hal Mendisiplinkan dirinya Untuk Untuk siapa Untuk apa Untuk Jadi tujuan datang ke gereja Untuk apa Ngobrol sama teman Cerita sama teman Main game Dan sebagainya Tidak susah Kalian pasti bisa 49 Contoh Sebagai Remaja Kristen Contoh Sebagai remaja Kristen Ketika berada Di sekolah Itu berarti Dia harus Mendisiplinkan dirinya Dengan semua Aturan sekolah Seperti Kalian lebih tahu Aturan-aturan Disiplin Di sekolah Itu seperti Apa saja Misalnya Baju Misalnya Tidak boleh Sampai Kelihatan Dalam Tanda putih Misalnya Harus wajah Selesai dengan Aturan sekolah Atau pakai Roknya harus Di atas lutut Tidak boleh kan Jadi Soal yang Nomor 49 Ini Adalah Contoh Sebagai remaja Kristen Ketika berada Di sekolah Itu berarti Dia harus Mendisiplinkan dirinya Dengan semua Aturan sekolah Seperti Blah Soal yang terakhir Ini kata Soal yang kelima puluh Sebagai masyarakat Ketika berada Di jalan raya Menggunakan motor Maka Tindakan disiplin Kita harus Sebagai masyarakat Ketika berada Di jalan raya Menggunakan motor Maka Tindakan disiplin Kita harus Apa? A B C D Oke Nah ini Indikator Soal 50 Untuk nanti Kalian ada dalam Penilaian akhir semester Bulan Juni Kalau tidak salah Iya Bulan Juni Awal bulan Juni Nah untuk itu 50 soal ini Kalian belajar Yang tadi Bapak sudah kasih Tinggal ulang-ulang aja Soalnya tidak Tidak terlalu susah Bapak yakin Kalian bisa Karena Ada beberapa soal Yang Bapak ambil Dari kemarin PTS Nah yang berikut Untuk Kristen dan Katolik Soalnya dijadikan satu aja Ya Soalnya dijadikan satu Ya ini mungkin Sekedar kisih-kisih Untuk kalian belajar Bapak percaya Ketika kalian belajar Tetap Semakin Baik Pasti semakin Kalian bisa menjawab Tapi kalau ada sesuatu Yang tidak kalian mengerti Kalian tanya Bapak Ya Kalian tanya Bapak Nanti tinggal Misalnya tinggal Satu minggu Bapak coba Kirim dia punya Dalam untuk Wordnya ya Sopi Apa Microsoft Kopinya Wordnya Ke kalian Oke Selamat belajar Tuhan berkati Sehat selalu Salam buat Kedua orang tua kalian God bless